Kapolres Kuburaya AKBP Yanni Permana menilai PPKM tingkat desa belum terlihat, baik dari testing, tracing, dan treatment, karena masih banyaknya kafe atau tempat hiburan yang masih buka di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu AKBP Yanni Permana meminta kepada pemerintah kecamatan, desa, dan juga pengurus RT untuk mengoptimalkan PPKM di tingkat desa. Seolah berang dengan COVID-19 yang semakin meningkat, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pandemi yang kini membuat kuburaya masuk dalam zona oranye? Kapolres Kuburaya AKBP Yanni Permana dalam sambut tanya dalam evaluasi pelaksanaan penegakan PPKM tingkat desa Rabu Pagi di Aula Kantor Bupati, AKBP Yanni Permana menilai PPKM di kuburaya harus dibenahi, khususnya PPKM di tingkat desa dan RT yang belum optimal. AKBP Yanni Permana menjelaskan, jika melalui Babinkam Tipmas telah membentuk sebanyak 508 posko PPKM tingkat RT dan 118 posko PPKM tingkat desa, serta sejumlah rumah isolasi mandiri di setiap desa. Namun dari jumlah terkompirmasi COVID masih tinggi, sehingga PPKM dinilai belum terlaksana. PPKM di kuburaya ini jujur harus kita benar. Suatu hal, implementasi dari regulasi yang sudah dituarkan oleh instruksi medali, maupun oleh keempatan dalam hal ini Pak Bupati melalui SE-nya, termasuk Pak Gubernur melalui instruksi itu satu-satunya, itu belum terimplementasi dengan baik. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghidupkan kendali. Dari PPKM mikro yang harusnya ada di wilayah RT, desa dan peta matang, khususnya itu di wilayah RT maupun desa. Jumlah itu, itu ada korelasi dengan bornya. Bor kita masih tinggi, Artinya, implementasi atau operasionalisasi dari PPKM mikro tingkat RT, desa dan rumah isolasi yang ada di desa, ini belum terlaksana. Luasnya Kabupaten Kuburaya juga menjadi kendala saat gas COVID-19, maka dari itu pihaknya meminta penambahan armada, agar dapat membagi tim di berbagai wilayah yang menjadi pusat keramaian warga. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan. Terima kasih.